Asal tau aja mas Dodi, aku berdoa supaya mendapat mertua yang baik tuh dari kelas 6 SD Mertuaku melihat tuh kayaknya, melihat Masya Allah menantuku nih rajin banget ya Udah cantik, rajin, semangat gitu, bekerja ya kan Ya Allah kok aku gini amat ya, temen-temenku bahagia gitu Ada keluarga, ada ini, kok aku gini amat kayak anak hilang Aku harus ngambilin suamiku makan, aku harus ini Kenapa sih aku harus kayak gini, enak aja dia ya Oke Mbak Nia, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kalau ada penghargaan, tamu yang paling sering datang di podcast ngobrolin prank Kayaknya Mbak Nia dapet word itu deh Ya berapa kali sih Mbak datang disini, hitung-hitung Empat kayaknya, empat kali ini ya Mungkin teman-teman juga udah lupa, udah lama banget ya Dan sekarang aku lebih langsing loh teman-teman Nggak, nggak Narsis banget, nggak hilang-hilang dari dulu ya Nggak hilang Kayaknya itu bawan bayi mungkin ya Mbak Hari ini kita, kalau kemarin kan ngobrolin tentang bisnis Kemudian ngobrolin tentang reseller Kemudian ngobrolin tentang, apalagi kemarin ya Oh iya, bangun rumah tanpa utang Iya Di podcast sebelumnya Nah yang kali ini, saya mau ngebahas, ngundang Mbak Nia Ngebahas peran ibu yang multifungsi, multiperan Mbak Nia, perannya apa aja? Aku Nah, pertama Aku sebagai seorang istri Seorang istri Seorang ibu Seorang ibu Seorang anak Seorang anak Cucu Seorang cucu, oke Aku juga mompreneur, aku juga apa? Pedagang online Oke, mungkin yang Oke, ini dari keluarga Sekarang udah di peran bisnis Oke, Mbak Nia di bisnis punya berapa karyawan? Sekarang lagi Nggak nyampe 10 Oke, tapi udah nggak nyampe 10 Maksudnya plus minus 5 sampai 10 ya Yes Oke, 5 sampai 10 Terus, selain Apa yang diurus dalam bisnisnya, Mbak? Aku Banyak sekali ya Dari Membuat produknya Membuat, mendesain produknya? Mendesain produknya Aku jualan tas Jualan tas, oke Jualan tas Jadi dari membuat desain Buat desain Mendesain produk Sampai diproduksi Sampai dijual Oke Di produksi sampai dijual Semuanya Mbak Nia? Nggak Di produksinya Mas Nanda Oke, produksi suami ya Mas Nanda itu Nanti gue nggak tahu siapa Mas Nanda Oh iya, sorry Suamiku yang produksi Kemudian aku yang Mendesain, memberikan usulan Desain-desain Dia yang ACC Dia revisi ACC Gitu Kalau lolos dari dia Terus kita langsung Siapkan produk itu Untuk Marketing Dan dijual Oke, marketing tugasnya siapa? Aku Mbak Nia Oke, punya berat Berapa brand? Tiga Tiga Oke Ini kita lihat ya Perannya tadi ya Yes Pertama Sebagai seorang ibu Dua istri Sebagai seorang anak Kemudian seorang Cucu tadi ya Kakak juga Kakak juga Kemudian di bisnis Punya tiga bisnis Punya tiga brand ya Itu juga Belum lagi Selain tiga brand Oke Ada Aku jual juga Brand lain Yang aku jual Di share in mini battle gitu Terus Berarti Mbak Nia juga Gitu reseller? Iya Bisa dibilang seperti itu ya Terus aku Ini juga Aku sebagai konten kreator Sebagai konten kreator juga Aku menerima endorse Wess Ini sekalian promosi Mbak Saya mau nanya Mbak Dengan seperan sebanyak itu Iya Pusing gak? Pusing Pusing dong Oke Pusing ya Pusing banget Ini ada satu hal yang menarik Ada satu hal yang menarik Fenomena yang menarik Efek dari Apa ya Efek dari Kita lihat fenomenanya dulu Kita lihat beritanya Oke Nanti ini bisa jadi nyambung sama Apa yang Mbak Nia tadi sampaikan Viral Ratusan pelajar SMP dan SMA Di Ponogoro Hamil di luar nikah Ponorogo Oh iya Ponorogo Di Ponorogo Hamil di luar nikah Gimana Menurut Mbak Nia ada hubungannya gak dengan apa yang kita akan bahas Ada Aku Kalau dari sisi aku ya Ngelihatnya ya Ini ada dua sih hubungannya Hubungan pertama adalah Berarti Peranku sebagai ibu tadi Ya kan Untuk anak-anak Gimana caranya Mendidik anak-anak Supaya tidak Terjadi yang seperti Berita yang sedang viral ini Dan yang kedua Dari hasil Pelajar SMP, SMA Yang hamil di luar nikah ini Itu akan melahirkan ibu-ibu yang Rentan Oke Karena mereka masih sangat muda Oke Saya saja yang usia segini aja Mati-matian melawan Segala rasa ini ya kan Apalagi mereka yang masih sangat muda sekali gitu Itu akan mengancam Apalagi itu menjadi ibu bukan pilihan Bukan pilihan dengan sadar Iya Gitu Oke Mbak Ada satu hal yang menarik Waktu saya melihat berita ini Saya sedih Kemudian saya mencari jurnal Sebenarnya ada gak sih hubungannya Secara riset Secara jurnal Hubungannya dengan Pola aso Kedekatan dengan orang tua Dan ternyata Ternyata ada jurnalnya Ada ya Ada Ada jurnalnya Coba saya baca jurnalnya ya Ini jurnalnya Kira-kira Kesimpulannya begini Dalam jurnal itu Kedekatan antara ibu dan anak Kedekatan antara ibu dan anak remaja Dapat mempengaruhi perilaku seksual Paranika pada remaja Perilaku apa yang di Menurut sebuah penelitian remaja Yang memiliki hubungan Kedekatan akrab dengan ibu Cenderung menunda Aktivitas seksual Wow Gitu Ini Poin yang cukup menarik ya Artinya Dengan Tuntutan Kesibukan aku Kesibukan Mungkin Mbak Nia juga mewakili Permohon-permohon yang di luar sana Yang Artinya Harus berperan sebagai seorang ibu Di saat yang sama Harus berperan sebagai Orang wanita karir Profesi Profesi-profesi yang lain Mbak Nia Terus caranya ngatur waktunya Mbak Nia gimana Supaya dua peran itu Bisa dijalankan secara maksimal Jujur aja ya mas Itu juga melalui proses yang panjang sih Gak mudah juga Aku juga pernah Apa tuh Burn out Pernah Apa tuh ya Titik jenuh gitu Anaknya sekarang usia berapa? Anak aku yang terakhir Dua setengah tahun Dua setengah tahun Paling gede? Paling gede Sepuluh Otw 11 Oke 11 tahun sama Dua setengah tahun Yang tengah ada Oh masih ada tengah Lima tahun Lima tahun Berarti anaknya tiga Oke pertama kali bisnis Tahun berapa? 2012 2012 Yang setelah menikah ya? Oh berarti sebelum menikah Udah mulai bisnis sebenarnya? Udah 2009 Oke 2009 Berarti artinya Waktu menikah Bisnisnya ada dulu Sebelum melahirkan dong? Iya Berarti aktivitas berbisnisnya Udah dimulai duluan ya? Sudah Oke Mbak Nia Gimana perjalanannya Mulai dari ngurus Bisnis Kemudian hamil Kemudian punya anak Gimana menjalin aktivitas itu? Jadi aku termasuk Orang yang beruntung Aku mendapatkan Apa mas? Privilege ya Kalau kata ini Zaman kekinian Kata-katanya itu ya Privilege Privilege Aku sih malah Merasa beruntung Dan mencukuri ada privilege itu Privilegenya apa? Jadi pertama setelah nikah Aku tuh tinggal di rumah mertua Oke tinggal di rumah mertua? Iya Nah memang mas Sejak aku Bukannya itu malah Sering jadi masalah Banyak orang sebenarnya? Enggak juga Buat Mbak Nia Iya Tapi kalau Kalau kita ngeliat-ngeliat Sosial media itu kan Tinggal di rumah mertua Banyak yang pengen pergi sebenarnya Enggak semua mertua itu jahat Oke Tapi bukan berarti Kalau mertuanya baik Juga kita nyaman Selamanya tinggal bersama Kan begitu Kecuali ada hal yang Misalkan Mertua aku tinggal mamah aja Tinggal papah aja Tentu saja aku dengan legowo Enggak masalah Nah kan kebetulan Mertua aku masih komplit Jadi aku ada hasrat untuk Pindah Oke Tapi sebelum aku pindah Dan memiliki rumah Sendiri yang Yang kemarin Di penghentan Pak Utang Iya Kalau mau nonton sini ya Iya Nah itu kan aku butuh Waktu Iya kan Aku butuh waktu Dan Alhamdulillah aku numpang dulu Di rumah mertua Itu udah bisnis tuh ya? Udah Di rumah mertua numpang Enggak mikir bayar listrik Oke Enggak mikir makan Karena ini juga sebelumnya Bukan sesuatu yang kebetulan Memang aku milih suami Yang dari keluarga yang Oh mau milih ya? Mau milih? Ini jadi Oh jadi Oh itu salah satu tipsnya berarti? Iya dong Iya mas Asal tau aja ya Sorry ya ini aku agak-agak Pilek gitu teman-teman Jadi agak kurang nyaman Asal tau aja mas Dodi Aku berdoa Supaya mendapat mertua yang baik tuh Dari kelas 6 SD Dari kelas 6 SD Sudah diberdoa? Iya Mintanya minta mertua? Masya Allah Ini Ini anak visioner banget Iya Aku udah berdoa Terus kalau misalkan Ini kebanyakan nonton sinetron apa gimana ya? Iya Makan goreng Sinetron gak selamanya berefek buruk ya Oke Aku makan gorengan Tak lapin ke kaki Karena mitosnya katanya disayang mertua Begitu tapi sambil diberdoa Jadi mitosnya digabungkan dengan doa Keyakinan sama Allah Ya Allah Dan itu bersungguh-sungguh loh Aku inget banget Aku bersungguh-sungguh Berdoanya Oke Aku dapet mertua baik kan Terus habis itu Ya Mertua yang sesuai kriteri aku Jadi Keluarga aku ini Keluarga yang cukup Ada bermasalah Makanya aku Juga berdoa sama Allah Aku pengen Punya suami Itu yang keluarganya itu adem-ayem Ya kan Masalah keuangan gak bingung Gitu kan Iya gak? Eh ya enggak Iya dong Kayak maksudnya Realistis aja Itu Salah satu Dari doa gitu Jadi biar kalau pusing Itu pusing mikirin Rumah tangga kita Dan mungkin Aku Dengan keluarga ku aja Kalau Aku sama keluarga ku udah pusing Dia sama keluarganya pusing lah Gimana Tambah pusing kan mas Iya kan Boleh dong Itu tuh mikir pas SD itu Kalau ini ya SMA Oh SMA Terus Jadi kenapa aku Kalau misalkan Kriteria didekati cowok tuh Dia harus Keluarganya harus Keluarga yang bahagia Kriterianya itu Keluarga bahagia Sejahtera Nah itu Udah lolos tuh Udah tuh Singkat cerita lolos kan Suami aku Calon suami Calon Udah terus menikah Menikah Di rumah Buka bisnis Iya Buka bisnis juga gara-gara Aku ngapain disini gitu kan Ada ART Gak ada yang bisa aku kerjain Biar gak ini-ini amat Ya aku Apa namanya Mulai lagi bisnisku yang dulu Sebelum nikah Sebelum nikah Aku mulai lagi Kecil-kecil Terus lama-lama Oke-oke-oke Mertua liat loh kok Bagus ya ini anak Disupport Bisnis siapa itu Bikin tempat tisu dulu Jual kerudung Bikin tempat tisu Jual kerudung itu Belum ini mas Belum Pecah telurnya Itu hanya Apa ya Awal-awalnya aja lah Pokoknya gerak dulu deh Aku bikin apa Bikin apa dulu gitu kan Pokoknya gerak dulu gitu Kemudian Aku menemukan Bikin bantal Nah bikin bantal itu Lama-lama rame-rame-rame-rame Itu masih tinggal di rumah mertua Masih Belum punya anak Belum Oke Aku hamil Hamil itu juga Sampai jam 3 malam Aku njahit Oke Karyawannya dulu Cuman satu kan Dan pesanan Udah lumayan banyak Kalau Aku juga gak ikut ngerjain Telat-telat terus Padahal itu mereka Pesen untuk kado Kalau kado telat Nesune kayak apa Bayangkan sendiri Ini yang nonton Saya Indonesia Jangan pakai bahasa Jawa Mas editor translate Subtitle Terus Repot dapat tamu kayak gini Mertu aku melihat tuh Kayaknya melihat Masya Allah Menantuku ini rajin banget ya Udah cantik Rajin Semangat gitu Bekerja ya kan Terus Disupport Dibeliin Mesin bordir Komputer Nah ya itulah Di antara dari Privilege-privilege Udah mulai awal usaha Bayangin Mas kalau aku mulai Awal usaha nih Aku harus mikir Makan Bayar listrik Bayar apa Kapan nabungi Bayang gak Bayangkan Bayang Betapa rumit Dan Ngeri banget Nah aku melahirkan Disitu dibantu Mertuang Ngurus Anak aku Ada ART Yang membantu Yang membantu juga Jadi awal usaha Aku itu Ya memang Tidak mudah Tapi juga Allah Memberikan banyak Pertolongan Oke artinya Disini support system Sangat bermanfaat Sangat bermanfaat Oke sangat membantu Sekali bagaimana Mbak Nia Mengatur waktu Dengan kesibukannya Iya Artinya bukan Mbak Nia Akhirnya Artinya begini Bukan Mbak Nia Menjadi Sibuk sendiri Satu orang Enggak Tapi banyak support system Yang membantu Mbak Nia Untuk Bisa menjalankan Kemudahan di masa depan Oke Sakit apa Rasa sedih apa Waktu masih muda Ini Orang tahu Aku bercerai Pas aku kelas 1 SMA Makanya Oh Makanya punya Trauma Bukan trauma Ada kejadian Pengalaman itu Maka Punya doa Yang spesial Saking aku merasa Kayak Ya Allah kok aku gini amat ya Temen-temenku bahagia Ada keluarga Ada ini Kok aku gini amat Kayak anak ilang Gak ada yang Ini Orang tua ku Juga sayang sama aku Aku tahu Tapi pada saat itu Mungkin mereka sedang Mengobati diri masing-masing Gitu Nah Disitu aku kayak Ya Allah Enak banget kaya Temenku Yang itu Yang itu Orang tuanya Begini Begitu Akhirnya Di satu titik aku kayak Ya udah Ya Allah Hamba menerima semua ini Gitu Menerima semua ini Tapi tolong ganti Ya Allah Tolong ganti Ya Allah Gitu Oke lanjut Tentang bagaimana Cara mengelola waktu Iya Dengan kesibukan-sibukan itu Aku punya empat tips Oke Aku tulis biar gak ngalor ngidul Oh iya Soalnya aku punya banyak sekali Yang pengen aku ceritain kan Nanti ngalor ngidul Kayak yang tadi Nah yang pertama tuh Kita harus mengenali Dan memahami dulu mas Apa peran kita Oke Supaya apa Supaya kita ikhlas menjalaninya Iya kan Contoh Contoh peran-peran yang mana Artinya semua peran itu Tadi harus sadar Semua peran Semua peran Apapun kamu Kamu sebagai ibu Kamu sebagai pekerja Kamu sebagai apapun Kamu harus sadari dulu Itu peran Oke Maksudnya sadarin peran itu gimana? Kenali Kenali Aku tuh Aku hidup di muka bumi ini Untuk apa? Nah itu kita harus gali kan Terus aku jadi istri itu untuk apa? Soalnya kalau enggak Ya Kayak aku zaman dulu Awal-awal Hah Aku harus mengambilin suamiku makan Aku harus Ini Kenapa sih aku harus kayak gini Enak aja dia ya Ngerti gak? Itu pas belum Menyadari peran Kok merah sama aku ya? Hah? Ya gitu Ngerti kan Ngeri-ngerti Ngerti-ngerti Enak aja kamu ya Gitu kayak Aku harus bikinin dia kopi Aku harus ini Ih Kayak agak ngerundel Oke Padahal aku juga punya kesibukan sendiri Iya gitu Kok habis nikah kayak gini Bayanganku seperti Disney Princess Iya kan? Oke Nah itu ketika Belum memahami Peran kita Peran kita Segala aspek peran Nah Caranya gimana Gitu ya Caranya gimana Nah itu kita bisa cari-cari Dari hadis Dari ayat-ayat Al-Quran Kayak misalkan nih Keutamaan Melayani suami Keutamaan mendidik anak Itu nanti apa Keluarkan teman-teman Bisa cari di Google Nah dari situ itu akan menguatkan kita Oh ternyata Pahalanya Sedemikian ya Karena nomor satu tadi Yang aku bilang Kita harus menyadari peran kita Di muka bumi ini Untuk apa? Kan untuk beribadah Kan untuk Untuk mengelola peran itu Pasti ada konflik Dalam peran-peran itu Oh banget Misalnya gini Sebagai content creator Berapa kali nge-take Seminggu Berapa kali upload gitu Punya jadwal konsisten gak? Saya mau nanya itu dulu Ada Setiap hari Setiap hari Nge-upload content Artinya Take contentnya Berarti tiap hari juga? Enggak juga Oke Berarti nabung content ya Nabung content Tapi kadang kalau ada sepontan Itu Sepontan uhuy Semuanya sedang Apa ya Ada yang rame ya Ada yang Lagi oke Lagi pas Ya langsung On the spot bikin gitu Oke pertanyaan saya gini Kita Berandai-andai di sebuah situasi Yang Pertama Perannya sebagai content creator Kemudian Pas lagi mau bikin konten dong Kewajibannya content creator kan itu kan Kemudian Suami memberikan sebuah perintah yang Cukup Mendesak Aku butuh sekarang Misalnya gitu Apapun itu ya Artinya kan ada konflik peran dong Enggak bisa Kan udah diatur sama kita Ya Seandainya ada Seandainya ada Ya seandainya ada Apa yang dilakukan Mbak Ania Ya ke suami dulu Oke Kenapa begitu Soalnya kalau tugas sebagai seorang manusia Seorang wanita Nomor satu suaminya dulu Oke Oke Artinya begini Itu Mungkin gak Hal-hal tersebut muncul di setiap hari Konflik-konflik seperti itu Konflik-konflik kecil ya Mungkin diselesaikan Tapi kita gak sadar loh Sebenarnya itu ada konflik-konflik kecil Kayak gitu Mbak Kaitannya dengan yang kita lagi ngapain Suami minta apa gitu Ya misalnya Mungkin bukan sama suami aja Tapi kan Anak Anak gitu ya Ini kan konflik peran itu kan sangat Sangat apa ya Konflik peran itu kan sangat Mungkin muncul Banget Nek anak bendino mas Ngeri mas Setiap hari kan Sehari-seh aja bisa berapa kali Bagaimana Mbak Nia Menyelesaikan konflik-konflik itu Kecil-kecil yang setiap hari Bahasanya muncul dan Saya yakin Kak Apalagi itu terhadap anak Gak mungkin bisa di Tunda Gak mungkin ya Bukan gak mungkin Tapi kemungkinan kecil Untuk bisa diantisipasi Iya Soalnya Posisinya kantorku Sebelahan sama rumah Oke Dan anakku Aku gak Saat ini Aku udah Udah satu tahun lebih ya Hampir satu-dua tahun ya Mbak Gak pake Pengasuh Kalau ART pake yang pulang pergi Ada Sempet gak pake ART pulang pergi tuh Wah 6 bulan ya Mbak Dita Aduh Aduh Sampai Mbak Dita aja Menyarankan Mbak Dita Mending pake deh Karena aku seperti orang gila Oke Sekarang masih kok Enggak tuh Oke nanya Masih tau Nah Kembali lagi Kalau ada gangguan-gangguan Bagaimana Kembali lagi ke nomor satu Kembali lagi ke nomor satu Menyadari peran Oke Terus nanti Kaitannya dengan poin dua juga Ngatur jadwal Oke Artinya gini Menyadari peran itu Artinya kita Punya Prioritas Yes Yes Betul Salah satu Poin yang cukup penting di peran ya Bukan sekedar Memangguan aku seorang istri Aku seorang ibu Aku seorang pebisnis Tapi kan juga Artinya disitu harus ada Poin-poin prioritas Ya Mana yang akan menjadi top Top prioritas kita Pokoknya kalau ada perintah Dari Panggilan dari Misalnya Yang prioritas pertama Pasti peran-peran yang lain Akan jadi gugur Iya Gugur bukan berarti batal kan Bisa diatur ulang Betul Oke Bagaimana Tapi Bagaimana Mbak Ninya Mengelola Peran-peran itu Mbak Supaya gak berkonflik Iya Dengan yang lain Dengan penjatualan kan Tapi kan kadang Walaupun aku sebagai ibu rumah tangga Mas Gak bisa kayak Mas Dodi Aku iri Kalo Mas Dodi Kok bisa Iri aku Kamu dan laki-laki lain Mungkin ya Bikin jadwal dengan enak Yaudah jadwalnya berjalan Sesuai dengan Yang direncanakan Itu kan kayaknya gitu Tapi kenyatanya enggak Iya saya liatnya begitu Tapi Bagi kami Perempuan Ya Allah Mas Mas Wes Gak ada jadwal Riti-neriti Wah Kayak rollercoaster Terus akhirnya Stress banget loh Mas Buk pikir Stress banget Aku tuh stress banget Aku termasuk Perfeksionis terhadap jadwal ya Maksudnya hidupku tuh Aku senengnya teratur Terjadwal Aku tau nanti Aku mau ngapain Aja Goal ku hari ini Apa aja Kalo goal ku gak tercapai Aku tuh bisa uring-uringan Iya kan Tapi yang bisa meredamkan Semua itu ya Yang nomor satu tadi Prioritas tadi Prioritas ya Dan menyadari Menyadari terus ikhlas Dan yakin bahwa ketetapan Allah Ada yang Adalah yang terbaik Yaitu Balik ke situ Takdir Allah Pasti yang terbaik Mungkin hari ini aku gak boleh Misalnya Aku hari ini Rencana aku mau konten Tapi kok gak bisa Berangkat Tiba-tiba anakku ada demam Atau apa Mungkin itu cara Allah Untuk menyelamatkan aku Dari marah bahaya Satu lagi mas Sebagai seorang ibu Aku menyadari banget Anakku ini Menghindarkan aku Dari berbagai macam Maksiat loh Maksudnya gimana? Dengan aku punya anak Itu tuh menghindarkan aku Dari berbagai macam Kemungkinan Dosa-dosa yang mungkin Bisa aku buat Oke Contohnya Konkretnya? Misalkan Kalo aku gak punya anak Aku bisa Dolan kesana kemari Ketemu temen Kesana kemari Dan kalo ketemu temen Tahu sendiri Gak enak kalo gak Membahas Menganalisa berita Yang sedang Ada Menganalisa berita Itu bahasa kerennya Dari Gibah Itu ya Itu salah satu contoh Ininya Ya kan Contohnya itu Ya kan Terus Dengan adanya si anak ini Aku Aku merawat dia Dengan segala repot Dan lelahnya Itu aku mendapatkan Tabungan pahala Jadi mikirnya ke situ Walaupun pada Pada Prakteknya Kadang-kadang juga Patah juga Aduh kesel Ya Allah Tapi Bukan berarti Kita sudah menyadari Posisi dan prioritas ini Kita menjadi Mulus setiap hari Enggak Kita akan ada Jatuh dan patahnya Tapi kita Ingat lagi Kita punya cantolan Gitu loh Betul Iya kan Kita punya cantolan Semacam motivasi Ya Oke Keren mbak Ini podcast yang cukup keren ya Masya Allah Saya pintar ya Ini apa Cepat beradaptasi Tidak 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 Terima kasih.